Kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang dekan di Universitas Riau terhadap seorang mahasiswi memasuki babak kebaru. Setelah keduanya saling lapor, masing-masing mahasiswi jurusan HI, Unri berinisial L 21 tahun melapor ke Polres Tampakan Baru dan sang dekan melaporkan kasus tersebut ke Polo Daryal. Kasus itu akhirnya dilimpahkan penyelidikannya ke Polo Daryal. Dalam kasus ini, sang dekan tak hanya melaporkan L atas pencemaran nama baik, juga melaporkan akun Instagram at komahi underscore ur sebagai pihak per yang pertama kali mengunggah video pengakuan korban terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekan Baru, ada Rizky Armanda, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini perkembangan terbaru kasus dugaan pelecehan seksual tersebut? Ya, baik. Sebagai mana yang sudah disampaikan tadi, bahwa kasus dugaan pelecehan seksual ini memang saat ini diambil alih penanganannya oleh Polo Daryal. Dan kasus ini tengah bergulir dan ditangani oleh tim penyidik dari Direkturat Resursi Kriminal Umum Polo Daryal. Terkait hal ini, kepolisian menyampaikan sudah memeriksa sebanyak enam orang saksi diancaranya baik itu dari korban sebagai pelapor, kemudian dari pihak kampus dan juga dari pihak keluarga korban. Dan teranyar, pada hari ini, Rabu 10 November 2021, penyidik Polo Daryal memanggil, terlapor dalam hal ini, dekan fisik undri bernama Syafri Harto untuk dimintai keterangan. Dari pantauan kami tadi, bahwa Syafri Harto datang sekitar pukul 10 pagi tadi, dan baru selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 15.00 sore tadi. Rizki keduanya ini saling melapor ke pihak kepolisian. Laporan siapa yang pertama kali ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sendiri? Ya, terkait adanya dua laporan ini, tampaknya memang Polo Daryal saat ini masih fokus menangani kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh mahasiswi berinisial L. Dan terkait hal ini, Polo Daryal menyatakan telah mengumpulkan sejumlah bukti, namun terkait hal tersebut, Polo Daryal belum mau membeberkan apa saja bukti yang sudah didapatkan oleh pukul judik. Rizki, bagaimana kemudian kondisi dari mahasiswi L yang diduga menjadi korban pelecehan saat ini? Dan apakah ada pendampingan tersendiri begitu selama proses hukum saat ini masih berjalan? Ya, informasi terakhir pada hari Selasa kemarin memang kondisi L belum stabil. Hal ini dinyatakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru yang dalam hal ini mendampingi proses hukum yang tengah dihadapi oleh korban. Dan korban sendiri kini sedang menjalani pemulihan psikis oleh tim psikolog dari unit PPA Kota Pekanbaru. Begitu, Firda. Terima kasih. Terima kasih.